Baik baseh, topik kali ini membahas tentang GDT lagi, GDT induksi atau GDT SCR dengan menggunakan 3 potensio yang mana untuk satu persatunya berfungsi sebagai mengajus tegangan output atau memperkreasi ritme philip-flopnya Baik, langsung saja dites untuk cara untuk mengataui hasilnya Kita pasang baterai Oke, sudah on, sudah menyala Kita pencet on-offnya Kita atur Ini frekuensi masih low ya Kita naikkan frekuensinya Oke, seperti itu ya Jadi bervariasi ritme philip-flopnya Dan untuk pembahasan selengkapnya, simak terus Baik Langsung kita bahas tentang pembuatan GDT SCR Yang mana banyak teman pada request Skema GDT SCR Dan ini saya berikan skema untuk pembuatan GDT-nya ya Kalau sudah dibuat skema, terus minta layout Saya tabok nanti pakai duit Oke Baik, untuk pembahasannya Yang mana peranan GDT SCR Yang mana peranan potensio Di sini ada 1, 2, 3 Yang mana peranan potensio Berperan sebagai masing-masing Ada juga untuk mengatur frekuensi Ini sebagai mengatur frekuensi Ini mengatur flip-flop Dan ini untuk mengatur irama flip-flopnya Ritme flip-flop Dan di sini menggunakan IC NE555 Dua buah ya Atau dua biji Yang mana fungsi IC tersebut Satu sebagai pembangkit flip-flop Dan satunya sebagai pembangkit frekuensi Sampai sini sudah bisa dimengerti Kalau belum Simak terus sampai selesai Di sini ada kapasitor Untuk Men-trigger frekuensi ya Pembangkitnya 100 nano Dan di sini ada kapasitor 4,7 mikro Ini kok kapasitornya begini Gak apa-apalah Yang penting Ini kapasitor elektrolit ya Atau elko Kalau yang sini Milar Atau non-polar Kalau yang ini Di sini Positif Di sini negatif Oh ini ada tandanya Oke gak apa-apa Aman Baik Untuk Selanjutnya Di sini ada suite Suite ini berperan Sebagai Kedipan Atau flip-flop Jika disaklar On Maka flip-flop Akan berfungsi Dan bila Saklar di off Maka Dia tidak berkedip Seperti itu ya Dan disini ada Tegangan 12V Input VCC 12 Plus Dan disini GND nya Ground Oke Selanjutnya Oh iya Ini sama ini Satu ya Nyambung Biar tidak Bingung Bagi para Bose Disini Nyambung Kesini Dan ini Q1 Nyambungnya Kesini Q1 Juga Sampai sini Sudah dibahami Ya Bose Dan ini LED Untuk Kontrol Flip-flop Ya Untuk Variasi Biar lebih Memesona Dan disini Output nya Untuk Output nya Kita bahas Selanjutnya ya Di video selanjutnya ya Karena ini Biar Bose Mudah Memahami Seperti itu Baik Baik Untuk selanjutnya Silakan Bose Rangke Sesuai Skema Yang saya Sertakan ini Dan mohon Korupsi Bagi para Senior-senior Bila masih ada Kesalahan Yang saya Buat ini Kiranya Kiranya Nanti bisa Diperbaiki Untuk Bisa Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Baik Selanjutnya Setelah Dirangkai Dicek Pada Output Sini Ya Pakai Avometer Probe Positif Disini Dan Probe Negatif Di Ground Untuk Mengecek Flipflop Atau Rangkaian Ini Sudah Bekerja Atau Belum Di Skala 10 Volt Ya AVO Analog Biar Mudah Untuk Mendeteksi Kalau Jarumnya Bergerak Berkedip Artinya Rangkaian Sudah Bekerja Ya Maksud Saya Jarumnya Bergerak Ya Bukan Berkedip Kalau Berkedip Ini Lednya Yang Ini Kalau Jarumnya Sudah Bergerak Artinya Rangkaian Sudah Berfungsi Dan Kalau Kalau Para Base Punya Avometer Digital Yang Bisa Mendeteksi Haset Atau Frekuensi Bisa Juga Dipasang Disini Dan Disini Berapa Haset Untuk Yang Dihasilkan Frekuensi Dari Rangkaian Ini Oke Sampai Sini Paham Ya Bose Dan Bisa Dicernak Ya Baik Untuk Selanjutnya Ditunggu Video Selanjutnya Saja Oke Seperti Ini Cara Pengecekannya Bose Probe Hitam Di Negatif Dan Probe Merah Di Output Kita Kasih Tegangan Dulu Oke Sudah Bergedip Ya Navo Di Sekala 10 Volt DC Kita Cek Di Output Ya Oke Sudah Bergedip Ya Kita Pelankan Saja Supaya Kelihatan Bergoyang Artinya Rangkaian Sudah Bekerja Dan Untuk Frekuensinya Seperti Ini Sama Juga Pin Negatif Pin Probe Hitam Ke Negatif Probe Merah Ke Output 47 HZ Kita Naikkan Frekuensinya Oke Ternyata 200 Sampai 300 HZ Ya 340 HZ Dan Kalau Flip Lop Diofkan Menjadi 400 HZ Seperti itu Bose Jadi Sangat Bisa Dipahami Sekali Ya Oke Kita Matikan Kita Offkan Dan Untuk Selanjutnya Di video Berikutnya Ya Dari Itu Jangan Lupa Dipahami Dan Dikoreksi Oke Bose Bose Perpared Fadin Pate Pate Pate